Kedaraan tersebut tidak di bawah ke rumahnya Di parkir di salah satu dekat rumah seseorang ya Lahan kosong di Jawa Kalimana Di bawahnya flyover itu Dia parkir di sana Kadang dia takut menjual mobil itu Yang pertama dia jual adalah Ban dan telek Dia ganjar Kemudian telek dan ban itu diambil Sama dia dapatnya Ya Setelah itu mendatangi Minta bantuan kepada saudari Apakah keifarnya ya Ya Iparnya jadi minta tolong Untuk dibantu menjualkan telek Sama ban itu Sampailah mereka di Jalan taman ini Untuk menjual Tapi pada saat lalu menjual Penjualan Kemudian Pada saat itu dilakukan perangkapan oleh Tim resmang kita Keterangan awal Bahwa memang Ini adalah masalah ekonomi Dia Memang tergesak Karena istrinya baru saja melahirkan Dan ada hutang sekitar 11 juta 11 juta Yang harus dia selesaikan Ini menurut Si tersangka Makanya dia gelap mata Berupaya untuk menutupi Hutang hasil Dari Istri yang mereka Pasal kita tersangkakan disini Di pasal 340 Ancamannya adalah Sungguh hidup Ya Atau paling lama 20 tahun Kemudian pasal 338 Ini paling lama 15 tahun Dan pasal 365 Ancamannya Hukuman terjara Sedangkan terjara Jangan lupa subscribe ya Terima kasih